Intro Erik Thohir lagi di roasting nih sama Tempo Emang sih gak lewat stand up komedi Tapi lewat program podcast Tempo.co yang baru meluncur sekitar satu bulan ini Nama acaranya Bocor Alus Di situ Erik Thohir betul-betul di roasting Erik kan disebut-sebut sebagai salah seorang calon wakil presiden Nah di acara Bocor Alus ini jelas akan mempersulit jalan Erik ke posisi itu Sebelum masuk ke Erik saya gambarkan dulu ya gaya Bocor Alus ini Acaranya ditampilkan dengan obrolan santai para jurnalis Tempo Kadang ada juga mereka mengundang tamu tapi yang lebih sering mengisi para wartawan temponya sendiri Acaranya menarik karena yang disajikan adalah informasi-informasi yang beredar di belakang layar Para wartawan ini kan memang sering dapat cerita confidential dari para narasumber Cerita-ceritanya itu banyak yang akhirnya gak ditampilkan di media karena sejumlah alasan Misalnya aja informasi itu baru sebatas kayaknya atau tanpa bisa diklarifikasi lebih lanjut Nah di acara ini informasi-informasi yang tidak dimuat itu diangkat Karena gayanya ngobrol tentu saja apa yang mereka sampaikan cenderung subjektif Artinya yang tampil bukan cuma fakta tapi sebagian adalah pendapat pribadi si jurnalis Tapi justru itulah yang membuat acara Bocor Alus ini yang menarik Dan kelihatan kok respons penontonnya cukup tinggi Jumlah viewersnya hampir selalu di atas 100 ribu Ya artinya sangat lumayan buat sebuah acara baru yang diisi obrolan politik Nah kali ini narsumnya Pak Erick Thohir Setengah jam lebih cerita-cerita negatif Pak Erick dikupas Yang ngobrol ada tiga jurnalis Stefanus Pramono, Francisca Christy Rosana, dan Raimundo Serikang Judul obrolan mereka adalah Manuver Erick Thohir lewat PSSI dan BUMN yang tak disukai PDIP Paling tidak ada tiga topik nih yang ditonjolkan Yang pertama tentang bagaimana Erick menggerakkan karyawan-karyawan BUMN Untuk mendukung pencalonan dirinya Yang kedua tentang bagaimana Erick membuat drama Sehingga seolah-olah acara Piala Dunia U17 adalah berkat jasa dia Yang terakhir yang ketiga tentang mengapa PDIP tidak akan mendukung pencalonan Erick Yang soal BUMN itu diperoleh jurnalis Tempo dari keluhan para karyawan BUMN Tempo juga membaca langsung WA Group berisi tim karyawannya Nama WA Group itu adalah tim Ranger Medsos Anggotanya adalah staff dan karyawan BUMN yang datang dari generasi milenial Tugasnya mereka memberikan komentar positif dan like postingan Erick Thohir Mereka juga membangun image bahwa di bawah Erick Thohir BUMN-BUMN berprestasi cemerlang Misalnya selama era Erick dividennya dan keuntungannya naik Jurnalis Tempo juga menyebut ada perintah pada anggota Ranger Kalau sudah komen dan like itu harus di-capture untuk dikirim ke atasan Menurut Tempo, Erick dan timnya juga mendorong BUMN untuk mendukung dan membiayai event-event besar yang melibatkan Erick Misalnya di acara hari lahir NU, acara Imlek di Semarang Atau juga revitalisasi pura mangku negara di Solo Untuk itu Erick menggerakkan 13 BUMN terbesar BUMN-BUMN itu diminta mendukung miliaran rupiah Dukungan itu bisa dalam dua bentuk Sebagai sponsor atau menyediakan dana corporate social responsibility Jurnalis Tempo bilang, tapi ini bukannya tanpa masalah Ada BUMN-BUMN yang mengeluh karena baru saja pulih dari hantaman COVID Nah kalau soal yang kedua adalah batalnya piala dunia U20 yang sekarang diganti piala dunia U17 Menurut Tempo, batalnya piala U20 terjadi karena ketidaksiapan infrastruktur Karena nggak siap, Erick sebagai ketua PSSI menerima tawaran FIFA untuk mengadakan piala dunia U17 Untuk itu dibangunlah cerita kalau pembatalan piala dunia U20 terjadi karena penolakan ganjar terhadap Israel Padahal keputusan untuk mengadakan piala dunia U17 sudah disepakati sejak Maret 2023 Dan baru diumumkan di akhir Juni Jadi berbagai cerita tentang upaya Erick ke markas pusat FIFA untuk melakukan lobi sebenarnya cuma sandiwara Bahkan Erick berangkat ke sana dengan menggunakan ransel dan membawa map Menurut Tempo, itu semua pencitraan yang didukung istana Full pencitraan dan sedikit tipu-tipu kata mereka Nah kalau yang terakhir nih soal yang ketiga adalah pencalonan Erick sebagai wacapres Jokowi Menurut cerita yang diperoleh Tempo, sebenarnya Jokowi pernah mencalonkan nama Erick sebagai cawapres ganjar Tapi Megawati gak happy, mega sebel dengan Erick karena dia dianggap mengganggu pencalonan ganjar Ganjar juga kesel karena bazar Erick juga menyerang ganjar Gara-gara itulah hubungan PDIP dengan Erick merenggang Menurut Tempo, Erick hampir pasti diajukan sebagai cawapres kalau Jokowi mendukung Prabowo Itu adalah informasi-informasi yang diangkat, dibocor alus ya Terus terang diskusinya memang menarik Dan ini memang menyangkut hal-hal penting yang menyangkut kepentingan publik Tapi masalah utamanya adalah valid gak sih apa yang disampaikan Tempo ini? Karena di sepanjang diskusi ketiga jurnalis Tempo itu menggunakan istilah-istilah kasanya Menurut yang gue denger, kabarnya dan semacam itu Memang kadang si jurnalis memberikan penekanan ini info valid Tapi kan gak ada verifikasinya ya Ya misalnya saja nih soal bahwa sejak Maret sudah ada pembatalan Piala Dunia U20 Untuk diganti Piala Dunia U17 Dalam obrolan itu gak ada sumber yang dijadikan rujukan Semua cuma katanya Begitu juga soal Eric memobilisasi BUMN-BUMN untuk mengucurkan dana miliaran rupiah Untuk membantu acara-acara di mana Eric hadir Atau juga soal sewotnya Mega sama Eric Semua cuma mengandalkan kabar yang tak disertai bukti Apa yang dilakukan Tempo ini mungkin penting untuk membongkar rahasia-rahasia di belakang layar Tapi rasanya para jurnalis ini harus lebih tegas Mengatakan bahwa apa yang mereka sampaikan itu memang baru sebasar katanya Atau baru sebatas omongan dan belum dicek kebenerannya Tempo dan media lainnya harus cukup jujur Acara bocor alus ini memang keren sih Tapi akan jauh lebih keren kalau prinsip-prinsip dasar jurnalisme yang baik diterapkan Saya Rizka Putri Apner undur diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!